Oke, terima kasih nih untuk pertanyaannya Jawabannya sih simple sih, ya udah otomatis pasti ngaruh sih kalau ada nunggak ya, nunggak kartu kredit Tapi yang pasti untuk solusinya disini saya bisa sarankan setidaknya lakukan 3 langkah berikut Yang pertama, pastikan kamu udah beresin dulu masalah utang kartu kredit itu Jadi udah dilunasi, sudah diberesin sama banknya, udah beres Lalu setelah sudah beres, minta bukti dari bank tersebut yang menyatakan sudah beres Jadi biasanya sih bentuknya surat keterangan sudah lunas, bahwa sudah melunasi hutang kartu kreditnya Dan posisi sekarang sudah tidak ada hutang sama sekali terkait dengan kartu kredit tersebut Dan langkah terakhir yang paling penting juga adalah simpan dan buat kopinya Dan tuliskan juga kronologisnya, kenapa waktu itu sampai kejadian kartu kreditnya sampai nunggak, sampai nggak kebayar Nah, kenapa mesti disiapin kronologisnya juga? Karena kondisi sekarang BI checking itu kan udah berubah tuh jadi SLIK ya SLIK itu sistem layanan informasi kredit yang dilayani oleh OJK Nah SLIK ini ada track record kita, track record pinjaman yang tulisannya tuh histori yang terburuk Jadi, kuat-kuat ya berarti kalau dulu udah pernah ada pinjaman kartu kredit yang bermasalah Yang sempat nunggak, kualitasnya nggak bagus, nah itu akan kebawa terus tuh sampai kapanpun Nah, kita kan nggak mau sampai 10 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang Dan begitu ditanyain kita lupa atau kita jawabnya jadi informasinya jadi agak kurang konsisten Nanti malah disangka kita ngarang-ngarang Nah, jadi sebaiknya kronologisnya pun waktu itu kejadiannya apa sampai terjadi tunggakan kartu kredit itu Karena apa dan pelunasannya juga seperti apa, way outnya seperti apa, disepakatinya seperti apa, dan sudah selesainya seperti apa Nah, itu didokumentasikan, dituliskan semuanya Jadi nanti kalau berikut-berikutnya mau melakukan pengajuan itu gampang tinggal bawa dokumentasi yang tadi, yang surat buktinya Nah, kronologisnya kita nggak perlu repot untuk cerita-cerita lagi Kalau sejauh yang saya tahu, ya sejauh-jauhnya gitu Karena dia ada rating kredit yang terburuk, intinya ada satu status di situ Jadi kolektibilitas yang terburuk yang pernah terjadi sepanjang masa, sepanjang memiliki fasilitas pinjaman tersebut Karena balik lagi, sebenarnya salah satu prinsip perbankan terutama maupun lembaga pembiayaan lainnya Pada saat memberikan pembiayaan, itu salah satu prinsip utamanya yang diutamakan adalah mengenai karakter Jadi karakter ini memang yang harus dijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!